Hai berikut ini adalah tutorial singkat bagaimana cara registrasi kartu Smartfren atau daftar kartu Smartfren baru nah disini yang perlu kalian siapkan yaitu yang pertama handphone sim ejector dan kartu Smartfren itu sendiri dan nomor nick dan nomor kakak yang belum dipakai tiga kali atau mungkin baru dipakai sekali dua kali ya karena memang hanya untuk satu nick itu hanya untuk tiga kartu ya temen nah disini langsung aja kita lepas ini dia slot simnya seperti ini nah disini kalian lepas aja secara perlahan agar tidak patah ya teman-teman dan disini langsung aja aku pasang kartu nano sim ini tadi ke sini ya teman-teman ke slot simnya nah disini saya pasang ke bagian paling ujung ini yaitu sim satu ya teman-teman dan langsung kita tancapkan ini dia slotnya ke tempatnya lagi seperti ini dan ini dia langsung kita hidupkan HPnya kita cek nah ini dia data seluler otomatis aktif kita matikan dulu dan lanjut kita pergi ke menu SMS ya teman-teman oke jadi kalian perhatikan dulu formatnya seperti ini yaitu nick pagar nomor kakak pagar jadi kalian ketikan aja di kolom pesan ya teman-teman di aplikasi pesan ini mudah sekali kalian pasti langsung paham ya teman-teman caranya kalian buka pesan dan pada bagian kepada atau menerima ini masukkan angka 4 4 4 angka 4 4 kali gitu teman-teman ya dan lanjut pada bagian pesan kalian masukkan aja seperti ini oke jadi formatnya seperti ini ya teman-teman masukkan nomor nick dulu kalau udah semua dikit dan kita kasih jeda dengan pagar lalu masukkan nomor kakak dan kita akhiri dengan pagar lalu kita terakhir kita klik kirim atau SMS ini oke langsung kalian klik pesan ini kirim pesannya seperti ini dan kalian tunggu sampai ada notifikasi nah seperti ini registrasi berhasil jadi registrasi akan langsung berhasil jika kartunya itu masih aktif dan nomor nick dan nomor kakak tadi itu tidak ada yang salah ya teman-teman jadi datanya benar dan otomatis registrasi akan langsung berhasil oke seperti itu caranya semoga tidak bermanfaat jangan lupa like dan subscribe